Selamat datang di studio Bocor Kami. Seperti biasa, akan ada bocoran film India yang keren banget di sini. Dibocorin hingga tuntas. Film kali ini adalah Jaga Jesus. Film ini dirilis tahun 2017. Jadi, film berjenre romance, komedi dan juga adventure yang ditulis dan disutradarai oleh Anrak Basu. Pemeran di film ini adalah Ranbir Kapur dan Katrina Kaif. Jadi, ceritanya tentang seorang pemuda yang sedang mencari ayahnya yang menghilang secara misterius. Dalam film ini, kita akan disuguhkan banyak musik dan lagu yang tidak seperti biasanya. Lagu-lagu enak bernuansa adventure dan khas Disney. Karena Disney juga terlibat dalam film Jaga Jesus ini. Film ini diawali dengan adegan salah paham, di mana beberapa sekelompok penyelundup senjata akan mengirimkan beberapa senjatanya. Namun, sebelum mereka menjatuhkan paket-paket tersebut, mereka menunggu sebuah kode. Nah, di sebuah lahan terbuka, ada satu kelompok yang sedang berkumpul dengan membawa sebuah kaca. Saat kaca tersebut terpantul oleh cahaya, mereka yang ada di dalam pesawat pengiriman barang seketika menjatuhkan kotak-kotak barang berisi senjata tersebut. Karena mereka mengira pantulan cahaya itu adalah kodenya. Kemudian, film ini beralih ke adegan seorang wanita bernama Shruti yang diperankan oleh Katrina Kaif. Ia sedang menceritakan sebuah komik di depan banyak anak kecil. Shruti bercerita tentang Jaga. Jaga diperankan oleh Ranbir Kapur, dibesarkan di rumah sakit tempat di mana Jaga dilahirkan dan orang tuanya meninggalkannya. Film ini juga termasuk drama musikal. Banyak adegan bernyanyi karena sang tokoh utama Jaga agar ia bisa bicara dengan lancar, dia harus bernyanyi setiap kali ingin menyampaikan sesuatu. Jaga tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar dan menjadi anak yang selalu penasaran akan sesuatu. Hingga suatu ketika Jaga menyelamatkan seorang pria bernama Bakci. Dalam sebuah insiden setelah ia jatuh dari kereta dan Jaga membawanya ke rumah sakit. Nah, singkat cerita Bakci mengadopsi Jaga. Setiap hari hidup Jaga semakin bahagia. Walaupun ia pemalu, tapi Bakci, sang ayah, ia mengadopsinya selalu mengajarkan banyak hal yang sangat bermanfaat untuk Jaga. Bakci berniat memasukkan Jaga ke asrama. Saat Bakci berpamitan, Jaga merasakan ada hal yang aneh. Ia bertanya pada ayahnya. Namun, Bakci berbohong. Jaga segera tahu jika ayahnya sedang berbohong karena Bakci punya tanda yang sangat kuat dan itu diketahui oleh Jaga. Yaitu, Bakci selalu menaikkan jumpol kakinya ketika ia sedang berbohong. Bakci terdiam dan hanya tertawa. Ia buru-buru berpamitan dan meninggalkan Jaga di asrama. Hal ini begitu berat dan menyedihkan untuk mereka berdua, untuk ayah dan anak. Ternyata, setelah itu sang ayah lenyap tanpa diketahui keberadaannya. Ia betul-betul meninggalkan Jaga setelah ia mendapatkan misi yang mana, ia tak ingin Jaga terlibat. Bakci hanya meninggalkan sebuah tape berisi nasihat dan ucapan untuk hari ulang tahun Jaga. Shruti adalah seorang jurnalis investigasi yang sedang menyelidiki kasus kriminal internasional. Dengan Shruti, Jaga akan ditemani untuk mencari ayahnya. Ini adalah awal Jaga dan Shruti bertemu. Saat Jaga berusaha mengikuti Shruti sampai ke taman bermain. Tanpa disadari, Shruti malah memegang pisau yang sudah tertancap di dada orang di sebelah Shruti saat bermain sebuah wahana komedi putar. Sementara Jaga melihat kejadian sebenarnya dari awal. Ada lelaki lain yang melempar pisau ke dada lelaki yang ada di sebelah Shruti. Tanpa pikir panjang, karena takut Shruti pun kabur. Ia kembali ke hotel. Dan diikuti juga oleh Jaga. Jaga berusaha memberitahu Shruti kalau ia akan membantu. Karena posisi Shruti akan sangat tidak diuntungkan. Sidik jari dia sudah ada di pisau yang tertancap tersebut. Hari demi hari, Jaga dan Shruti sering bersama. Tanpa disengaja, mereka malah terlibat beberapa kasus. Mereka melarikan diri kemana-mana. Karena penjahat yang melibatkan Shruti mengetahui jika Jaga dan Shruti terlibat dan menjadi saksi. Ini adalah saat Jaga mendapatkan kabar bahwa ayahnya, Bakci, meninggal dunia. Betapa hancur hati Jaga. Di tengah ia masih terus mencari tahu keberadaan ayahnya, ia malah mendapatkan kabar kalau ayahnya telah meninggal dunia. Seseorang yang kita tahu dia adalah atasan Bakci, tiba-tiba datang menghampiri Jaga. Dan ia mengaku bahwa ia adalah teman Bakci. Ia mengajak Jaga dan ingin bercerita banyak hal tentang Bakci. Ia mengatakan Bakci bekerja di sebuah agen rahasia dan terlibat sebuah misi. Sampai orang tersebut mengatakan bahwa ayahnya meninggal dunia tiga minggu lalu. Jaga yang berjiwa detektif menangkap ada hal yang aneh ketika ia mencoba menyangkal bahwa ia tak percaya ayahnya meninggal tiga minggu lalu. Jaga berdalih bahwa ia masih kontak dan bicara dengan ayahnya dua minggu lalu. Reaksi dari orang-orang sekitar Jaga saat itu mencurigakan. Spontan, Jaga pun kabur melarikan diri dari ruangan tersebut. Semakin kesini, kita sebagai penonton makin merasakan petualangan Jaga dan juga Shruti. Mereka harus menjalani hidup berpindah-pindah karena dikejar dan juga sekaligus mencari ayah Jaga dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu hotel ke hotel yang lain. Karena sekali lagi, Jaga yakin ayahnya sebenarnya masih hidup. Sampai akhirnya, suatu waktu ia mendengar lokasi terakhir ayahnya ada di Afrika. Jaga dan Shruti terbang menuju lokasi dan disambut penduduk di sana yang jelas mengetahui Jaga. Kemudian mereka menunjukkan tempat tinggal Bagji. Tempat yang pernah ditinggali Bagji karena ia ternyata memang sudah melarikan diri lagi dan lagi. Saat sedang menggeledah kamar ayahnya, tiba-tiba mantan atasan Bagji dan timnya datang. Adegan kejar-kejaran menegangkan kembali terjadi. Jaga maupun Shruti tahu bahwa Bagji merupakan mantan agen di mana agen tersebut memanfaatkan Bagji untuk mendapatkan informasi tentang agen senjata teratas. Sehingga kelompok tersebut dapat memeras Bagji. Kemudian Jaga dan Shruti memutuskan melacak agen senjata tersebut. Ia terpaksa masuk ke base camp mereka demi mencari keberadaan sang ayah. Sementara Shruti mau tidak mau terus bersama dan menemani Jaga karena ia juga merasa sudah diselamatkan oleh Jaga selama ini. Seperti contohnya adegan ini. Salah satu kecerobohan Shruti di mana mereka mengendap-endap masuk ke base camp penyelundupan senjata. Tiba Shruti terperosok hampir membuat sebuah batu besar jatuh dan menghancurkan base camp tersebut. Dan setelah hampir berhasil menyelundup dan menyelidiki base camp para penyelundup senjata akhirnya mereka ketahuan juga karena kecerobohan Shruti lagi. Mereka tertangkap. Di saat yang bersamaan entah dari mana datangnya Bagji ada di bukit sekitar base camp tersebut. Dan kejadian yang sama ia terpeleset kemudian tanpa sengaja menendang batu besar yang tadi juga hampir menggelinding. Ya waktu yang tepat bukan? Batu menggelinding ke arah base camp tersebut dan Jaga plus Shruti berhasil melarikan diri. Kita hampir menuju ujung dari film ini. Saat mereka melakukan perlarian di dalam kereta mereka sibuk menghindari orang-orang yang mengejar mereka. Tanpa mereka sadari justru mereka sudah berada di kereta yang sama dengan Bagji. Singkatnya dua orang ini berhasil keluar dari kereta dan mengambil alih salah satu mobil. Mereka terus melaju dengan cepat sambil berusaha menyerang para penjahat dengan melempar labu-labu besar. Di saat Shruti panik melihat Jaga tertembak di lengannya dan di saat itu pula mereka menabrak seseorang yang butuh pertolongan. Jaga sadar itu adalah ayahnya. Ia lari turun dari mobil dan sekuat tenaga mengejar sang ayah. Akhirnya mereka bertemu. Kemudian adegan film ini kembali di studio tempat Shruti bercerita tentang Jaga kepada anak-anak. Tiba-tiba Jaga yang asli masuk ke ruangan bersama Bakci. Ya mereka berpesta dan bernyanyi bersama. Endingnya bahagia bukan namun tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Shruti kemudian sadar Jaga dan Bakci hilang. Di tempat yang berbeda kita akan diperlihatkan adegan di mana Jaga dan Bakci sedang ditawan oleh penjahat kelas kakap. Hmm inilah ending film Jaga Jasus. Ada yang bilang bisa jadi film ini akan ada sekuelnya. Tapi mulai dirilis tahun 2017 sampai sekarang 2021 belum ada tanda-tanda sekuel keduanya akan muncul. Tapi film Jaga Jasus ini benar-benar memberikan warna film India yang baru dan penuh keseruan. Wajib jadi list filmmu untuk ditantan. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Sampai ketemu di studio Bocor kami berikutnya. Daaah! Tidak Sampai ketemu